Intro Halo teman-teman, balik lagi di game One Piece New World Vigor Void Atau nama lainnya The Sea Road Fat Assemble ya Karena memang banyak banget nama dari game ini Jadi kita gak sebutin satu-satu Oke, ada hero baru nih teman-teman Yang bakalan rilis setelah banner yang bisa kita pilih ya disini Ada Marco, ada Fujitora, dan lain-lain Yang jelas kita milih Marco Kalau misalnya belum B-Max ya Maupun Fujitora Tapi kita bakalan sisain recruitnya ya teman-teman Jadi kita tabung dulu tuh GDF-nya Sekarang ada tampilan baru ya GDF-nya Mantep banget sih Dan hero barunya siapa nih Bang Kita lihat aja di bagian hero Lalu almanak atau galeri ya Oh, Zoro, Luffy, dan seterusnya Oke, Sefir udah punya, udah punya Nah, ini dia teman-teman Yamato Wow, gila ya gede Oke, kita lihat Yamato teman-teman Atau Yamete Kudasai Yamato Oni Princesa Opening Speed Up Skill-skillnya ya, kita lihat dulu teman-teman Disini ketika battle dimulai All allies ini akan meningkat speednya teman-teman 25% selama 15 detik Serius, Yamato berguna banget nih Buat apa Ya, buat meningkatin speed ya 25% itu gede loh Dan kalau level 2 All allies All allies akan gain 100 rate loh Wih Hit up 25% selama 15 detik Wow Awaken ketika allies hit Atau menyerang ya Ini hit ya, menyerang ya teman-teman Higher than enemy dodge Oke With average 1% higher Ini damage up naik 0,5% Meningkat sampai dengan 30% Jadi ketika 1 allies Ini hitnya ini lebih tinggi Daripada enemy dodge Hit, status hit itu yang elektrik ya Hit elektrik Bentar Kita bisa lihat nggak sih disini Nggak ada ya Kalau disini kita nggak bisa lihat status hitnya Coba kita lihat bagian gap ya Disini teman-teman bisa lihat Hit Hitnya ya, ini 0% Hitnya buat ngapain sih bang Kita juga nggak begitu ngerti ya Oke, yang paham Coba tulis di kolom komentar Soalnya kita belum pernah pakai Hit berapa persen gitu Nah disini kita lihat Ketika salah satu allies Hitnya ini lebih tinggi daripada Musuh Dotnya musuh ya teman-teman With average 1% ya Dengan ketinggian Lebih tinggi 1% Setiap 1% nya ya teman-teman Itu naik 0,5% Misalnya dia lebih tinggi hit Rekan tim kita lebih tinggi 10% dari dotnya musuh Itu dikalikan aja teman-teman 1% nya 0,5 Jadi kemungkinan kalau 10% Oh, tapi increase up sampai dengan 30% Maksimal itu 30% teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk si Yamato Ini serius bagus banget Dia masuknya assassin ya Tapi kayak ini ya teman-teman Apa namanya support Oke kita lihat Namuji Glacier Fang Build physical damage Ini skill pertama ya Physical damage 280% attack enemies Di barisan depannya Strike lane teman-teman Depan lurus gitu Terus mengurangi Speed musuh 15% Selama 6 detik Jika enemy Jika speed musuh itu Sedikit atau lower Daripada Lalu damage up naik 15% Oh kelemahannya Itu kalau misalnya Musuh Speednya rendah Yamato ini Bakalan naik damage nya 15% Dan freeze Nge-freeze selama 3 detik Oke damage up naik level 3 Awakening Ketika casting atau meluncurkan skill Pertama kali Ini akan mengurangi Rage recovery Wah lengkap banget ya Dia bisa mengurangi Rage recovery Sebesar 25% loh teman-teman Wah ini wajib banget ya Wajib banget Kita ambil Serius Hero wajib Terus kita lihat Kanabotakeru HP Attack ya Yang melindingin Nah ini nih Divine Sweetness White servant level Namanya Panjang banget ya Deal physical damage 360% Dari attack Front strike lane juga Dan bisa knock down Apakah ini kayak gap Bisa knock down Jatuhin Mengurangi target dodge Sebesar 35% Counternya si ini dong Berarti siapa namanya Katakuri kayaknya bisa ngedot ya Kalau gak salah ya Kita agak lupa Selama 8 detik Dan deal extra physical limit 540% Attack Kemusul dengan Hygest attack Wow Dia bakalan ngincer Gap nih teman-teman Dan Mengurangi target Critical resistance Sebesar 25% Selama 8 detik Oke Untuk level 3 All allies Damage up Oh Dilapat ya All allies Damage up 550% Dari attack Extra damage up 110% Dari attack Ini serius All allies Damage up Naik 540% Bener kah Gokil banget sih ini Allies in rage Critical up Naik 15% Critical juga Naik loh Ini gokil banget sih Yamato Dia bakalan bisa Nyingkirin gap Kayaknya ya Meta gap Apakah bakalan Tersingkir Dari Rilis Tapi kayaknya bisa Sejajar ya Ini kita gak tau Karena memang Beberapa hari Kita gak Main game ini Apakah Yamato ini Sudah rilis Eh maksudnya Sudah ada disini ya WS Recruit Atau memang Belum teman-teman Coba tulis di kolom Komentarnya Serius karena kita Aduh Back to login Sebentar Ya serius Karena kita Lama banget gak main game ini ya Jadi So kill ya Kita gas Di bagian adventure Oh Bentar Bentar Tadi kan kita belum Ngetes Tes dulu aja Teman-teman Try out ya Kita tes Apakah GG Wuh keren ya Yamato Ada tanggapan tuh Wih Animasinya Bam Wah Gokil loh Strike lane ya Dia Kayak lagi Golf dong Strike lane Boom Tuh Knogdomnya Gimana nih Katanya bisa jatuh ya Musuhnya Coba Bisa jatuh gak Boom Tapi mati duluan sih Soalnya Kita pelanin Coba kali dua Kita pengen liat ulti Ulti Langsung mati soalnya Sikat Nah kan Jadi kita gak tau Itu terjatuh Atau gimana Mungkin ultinya Jangan di auto ya Kita Nunggu musuh yang Nah ini 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 Mati langsung gak Yah Ya kurang Ini ya teman-teman Kurang greget serius Untuk ngetesnya Jadi kita gak tau Dia bakalan terjatuh Atau Bagaimana Kita liat Sikat langsung mati Soalnya Tuh Ini aponya Yamato Dia bisa nge-freeze Dan Ngesupport Rekan tim kita Speed Lalu Rage Ini serius Lengkap banget Meskipun dia DPS Nyerangnya juga Ke attack tertinggi Loh ultinya Amazing banget Serius Hero yang Menurutusan gaming Ini Bener-bener Bagus banget Kayaknya ini Hero gak Barang sama Nika ya Oh iya Fraksinya Jadi ini Hero F2P ya Bukan Hero Pay to win Kalau Nika Sama Sisuro Udah jelas Ini Hero Pay to win Kecuali teman-teman Nabung dulu Pusat gaming Nabung juga Masih berapa ini Baru 30 loh Gokil ya Oke disini Apakah bisa Dapat bagus Oh Masih belum ada Marko Dan lain-lain Cuma dong Kita tabung aja Dulu ya Teman-teman Jangan kita gunain Oke Seperti itu aja Teman-teman Video kali ini Kita bakalan coba Dress rosa Yang jelas CP-nya Ketinggalan jauh Ini udah pada 3 milion 3 juta Sedangkan kita 2,6 Oke Apakah Kita masih bisa Ngimbangin Yang CP-nya Di atas kita Ini speed-nya Kita sengaja Pelanin ya Oke Kita kena Counter gak Oh Bisa menang Lawan Soringin Nah Coba Lawan R18 Ini biasanya Kita selalu kalah Gap Apakah bisa menang Aduh Kena geprek Ya kan Tapi tadi bisa menang Loh padahal Kodomo Jelas kalah Oke Gak apa-apa Maklum kita Pensi lama banget Teman-teman Ya Kalah speed Kalah speed Kalah CP Kalah Semuanya Semuanya Oke deh Teman-teman Mungkin seperti itu aja Video kali ini Ini udah B12 semua ya Udah b-mark semua Sedangkan Kita lihat Punya kita itu Baru Gap sama Oh iya Oh iya Si Rohiki Udah ya Berarti kurang 2 nih 2 nanti Mungkin si Katakuri Kita ganti Yamato Aji ya Katakuri Ganti Yamato Semoga bisa B12 Kalo Gak tau Tapi Gak mungkin Sih Harus sabar ya Oke Seperti itu aja Teman-teman Video kali ini Thank you Yang sudah nonton Akhir kata Untuk menghemat kota Sampai jumpa Di video selanjutnya Matunun